Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan kali ini adalah kelas ke-23 dan judul pelajaran kelas ke-23 adalah tidak berada di bawah hukum. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dan kita tahu berdasarkan Roma 7 ayat 17 dan 18, dosa ini berada di dalam daging. Dan berdasarkan Yaakobus 4 ayat 17, dosa itu adalah ketika saya tahu yang baik tapi saya tidak melakukannya. Dan sekarang kita akan baca di Roma 6 ayat 14. Dikatakan bahwa dosa tidak lagi ada dominien di atas kamu, artinya kamu tidak perlu berdosa lagi. Kalau kita baca di Roma 7 ayat 15, saya tidak bisa melakukan apa yang saya mau lakukan. Tetapi yang saya benci untuk lakukan, saya lakukan. Dan keadaan ini adalah under dominion of sin atau di bawah kuasa dosa. Kalau saya under dominion of sin artinya saya hamba dosa, karena dosa berada di dalam saya. Dan dikatakan ketika dosa tidak ada dominiennya di atas saya lagi, saya tidak di bawah hukum. Nah pertanyaannya, untuk dosa tidak ada lagi dominion di atas seseorang, apa hubungannya dengan kasih karunia atau grace? Jika seseorang tidak melanggar, artinya dia di bawah grace. Tetapi ketika seseorang melanggar, dia di bawah dosa atau di bawah hukum. Artinya, kalau saya melanggar hukum, saya di bawah hukum. Atau under the law. Pertanyaannya, hukum buat apa di atas saya? Hukum menuduh saya sebagai orang berdosa. Jadi, ketika dosa dominien di atas saya, artinya saya melanggar hukum, dan hukum akan bilang kepada saya bahwa saya adalah orang berdosa. Dan ketika itu terjadi, artinya saya di bawah hukum. Dan ayatnya di mana kalau saya selalu di bawah hukum? Ayatnya berada di Roma 8 ayat 3, yang mana yang hukum tidak bisa lakukan adalah mengatakan bahwa saya benar, karena saya lemah karena daging. Atau artinya, hukum tidak bisa bilang kalau kamu under the grace. Artinya, untuk berada di bawah grace, dosa tidak lagi have dominion over you, atau dosa tidak lagi berkuasa di atas kamu. Tetapi, untuk berada di bawah hukum, dosa memiliki dominion di atas kamu, atau berkuasa di atas kamu. Artinya, kata lain under atau di bawah adalah hamba, sedangkan kata lain di atas atau over adalah Tuhan. Dan dikatakan di sini, kalau dosa tidak lagi have dominion over you, artinya dosa bukan Tuhan kamu lagi, atau kamu bukan hamba dosa lagi. Dan sekarang, kamu adalah hamba righteousness. Dan ketika dosa bukan Tuhan kamu lagi, kamu tidak under the law, atau tidak lagi dituduh hukum sebagai pelanggar hukum Tuhan. Atau bukan hamba dosa lagi. Atau tidak di bawah dominion dosa. Ayat ini adalah percakapan antara Rasul Paulus dan orang di Roma. Ketika Rasul Paulus berkata, karena kamu tidak di bawah dosa, artinya kamu tidak di bawah hukum, dan kamu tidak dituduh hukum lagi. Orang Roma mengambil kesimpulan, artinya bebas dari hukum, artinya bebas untuk berdosa dong. Atau bebas melanggar hukum Tuhan dong. Kan sudah berada di bawah hukum. Dan mereka punya kesimpulan ketika dosa tidak berkuasa di atas kita, atau tidak di bawah hukum, tapi saya sekarang di bawah grace. Tapi di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Ketika dosa tidak berkuasa lagi di atas kita, apakah itu untuk kita berdosa lagi? Jadi ketika dosa tidak berkuasa lagi di atas kita, atau kita dibebaskan dari dosa, itu supaya untuk berdosa lagi. Atau contohnya ketika kita ditarik keluar dari lumpur, itu untuk masuk lumpur lagi, itu tidak masuk akal. Jadi yang bukan artinya tidak di bawah hukum adalah tidak dipertanggungjawabkan lagi untuk menurut hukum. Tetapi inilah yang diartikan banyak orang ketika kamu tidak di bawah hukum, kamu tidak dipertanggungjawabkan lagi untuk menurut hukum. Karena arti yang sebenarnya tidak di bawah hukum adalah kamu tidak dituduh hukum lagi sebagai pelanggar hukum. Dan inilah doktrin yang membedakan orang Advent dan Protestan. Di dalam John 8 ada wanita yang bersinah. Wanita ini berdosa, oleh sebab itu dia dituduh hukum. Dan kita tahu Yesus berkata di John 8 ayat 11 bahwa Yesus tidak mengkondem dia. Dan kita tahu Yesus ini adalah hukum berjalan atau hukum yang hidup. Living Abyssal. Dan Tuhan bisa berkata, Tuhan tidak mengkondem dia, karena condemnation dari wanita ini Tuhan yang pikul. Jadi di Matthew 5 ayat 17, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk buat kamu menurut hukum. Jadi kalau kita lihat sejauh ini, fungsi grace untuk orang Roma adalah Ketika Matthew 1 ayat 21 katakan, selamat itu artinya kamu diselamatkan dari dosa, atau tidak melanggar hukum lagi, atau keluar dari lumpur, ini artinya tidak di bawah hukum, atau sudah di luar lumpur. Dan ketika di luar lumpur, ini di bawah grace. Untuk orang Roma diartikan, ketika di bawah grace, kita bebas untuk ke lumpur lagi. Jadi tanpa grace, tidak boleh di lumpur, karena akan dituduh hukum sebagai kotor. Tetapi dengan grace, kita bebas pergi ke lumpur tanpa dituduh hukum. Jadi grace menggantikan hukum, walaupun lokasi lumpur saya tidak berubah. Artinya grace ini adalah izin untuk tetap berdosa, atau license to sin. Di Jude 1 ayat 4, ada orang-orang yang menyusup, dan memutar balikan kasih karunia, untuk memuaskan nafsu birahi mereka. Jadi untuk berdosa, mereka bawa grace saja. Kalau doktrinnya seperti ini, artinya ketika Musa menanyakan kepada Tuhan, tunjukkan glory atau karakter, atau berikan saya grace, supaya ketika saya melanggar, saya tidak dianggap sebagai pelanggar hukum Tuhan. Biarlah melalui pelajaran ini, kita lebih mengerti lagi apa arti yang benar dari under the law, atau di bawah hukum. Supaya kita mengerti rencana keselamatan, dan tidak termasuk seperti orang-orang di Jude 1 ayat 4, orang-orang yang memutar balikan kasih karunia, untuk memuaskan dosa mereka. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan summary kali ini. Sampai ketemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati. 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 Terima kasih.